selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah hari ujian praktek kita alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mengirimkan sama ustazah videonya adek itu teras licin adek hati-hati jalannya nah ada alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang mengirimkan videonya sama ustazah nah yang lain yang belum ustazah tunggu hari ini sama besok ya anak-anak ustazah jadi paling lama besok pengiriman video ya bagi yang belum mengerjakan tolong dibuat videonya hari ini nah masih ada yang dipertanyakan sekitar ujian praktek kita, apa yang ada lagi yang kurang paham nah apa Tengku Kalila boleh antifoto tapi kalau difoto Ustazah mau ada anti disitu jadi bisa bisa, jadi fotonya jangan satu, jadi ada empat buah foto yang dikirim sama Ustazah foto yang pertama perlengkapan alat dan bahan terus prosesnya ada dua proses persiapannya sama sedang sedang memasak terus yang keempat penyajiannya kalau yang foto ya nah, kalaupun yang video empat unsur itu ada di dalam video tadi paham Kalila ya kak kenapa begitu Rania usahakanlah fotonya ada Rania bisa kan dari kemarin Ustazah bilang kalau foto harus ada paling enggak ada anak Ustazah lah disitu satu lah gitu fotonya kalau yang video kan cukup suara Ustazah bisa kenal oh ini memang punya Rania kayak mana tuh enggak bisa diulang pembuatannya nanti Rania japri Ustazah ya oke yang lain ada lagi pertanyaannya Raihanah udah buat mana suara Raihanah ini kok enggak keluar Naila Putri nanti sudah buat jadi udah bisa kirim lah ya video atau foto udah boleh dikirim kirimnya di grup 9A atau 9B ya kakak ya tak usah suaranya ada kan jadi kayak mana lah itu kita nonton video bisu lah itu kan Ustazah bilang kemarin kalau video dijelaskan proses dari awal sampai akhir nanti disitu berbicara jadi menerangkan istilahnya presentasi lah itu ya kak ya kalau kita membuat karya namanya kayak mana tuh kayak mana tuh ya kurang lah nilai-nilai kan itu syaratnya ya Ustazah kan menilai memberi tugas ada persyaratan-persyaratan nah berdasarkan syarat-syarat itu disitulah Ustazah mengasih nilai lengkap gak kalau lengkap nilainya mumtas tapi kalau tidak lengkap ya bisa setengah nilainya bisa di bawah itu bisa lebih sedikit gitu ya kan mau nilai yang mumtas atau mau nilainya yang setengah asal KKM aja kan dari awal Ustazah sudah bilang kalau video harus ada suaranya ya kalau foto adalah foto anak Ustazah disitu kayak mana tuh Nasrah sudah buat enggak lewat di grup jadi Ustazah bisa foldernya lebih enak kakak jadi enggak tercampur enggak hilang filenya gitu jadi waktu memeriksanya pun enggak bercampur-campur Ustazah membantulah sedikit Ustazah minta bantuan sama anak-anaknya jadi cepat Ustazah tinggal buka grup kelas 9A selesai semua kelas 9A kalau bercacer-cecer campur dengan punya adik-adik anti kelas 8 kelas 7 kalau kelas 8 ada grupnya kelas 7 enggak ada grup bercampur baur lah jadi semua siapa itu Reva siapa oh Alia mana kameranya kok enggak di on kan ya Ustazah sudah baca kirim balik ke grup ya nak ya Reva juga sudah dikirim ke grup Reva kirim ke grup ya iya Ustazah dengar punya Nadia enggak ada suara kenapa begitu karena enggak apa-apa ya gitu tadilah Ustazah bilang kalau memang kurang dari ketentuan-ketentuan yang Ustazah kasih ya nilainya ada kendala enggak di sini dalam pengerjaan praktek kita kali ini enggak ada Masya Allah ya karena kita daring jadi begitulah caranya kita praktek ya Kak enggak apa-apa ya karena kalau kita belajar prakarya enggak ada prakteknya rasanya enggak tahu nanti kayak mana Ustazah ingin lihat anak-anak Ustazah kayak mana lah menguasai materi itu nah jadi udah paham ya tentang praktek semua ya ada enggak yang sampai hari ini belum membuat video atau foto siapa kaila mumtas sudah buat nah yang belum membuat ini kapan mau dibuat coba Ustazah tanya hari ini ya Ustazah tunggu hari ini sama besok dari kelas 9 ya tugas-tugasnya ya Ustazah Ustazah tidak mau lewat dari hari besok kalau lewat tidak usah kumpul aja ya jadi biar aja nilainya remedial apa ya belum 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 ya nah kalau di praktek kita sudah tidak ada masalah ada enggak yang anak-anak Ustazah tanyakan seputar materi kita materi kita dari awal semester 1 sampai akhir adakah dari awal nanti Ustazah kasih kisi-kisi Ustazah sekarang pengen anak-anak Ustazah konsentrasi di praktek nah jadi kalau kisi-kisi uasnya nanti mendekati hari ujian ujian tulisnya Ustazah kirim kayak kemarin waktu PTS kan begitu kan nah iya enggak ada masalah kan kalau begitu soal kita tiga seperti PTS juga ya kakak ya nah kalau soalnya sudah tiga biasanya itu ada soal cerita itu kan nanti menjelaskan jadi tidak hanya menjawab jawab gitu tidak tapi menjelaskan dari jawaban yang ditanya ada lagi yang mau ditanyakan ikan 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 Ica, nanti udah buat prakteknya Siti Khairunisa udah beli bahan-bahannya semangat kenapa? nanti belum sarapan udah, tapi kok enggak semangat semangat Ica, semangat Jihan Queen, mana nih Jihan Queen? kameranya enggak di on kan? nah, ya Hana? boleh kenapa? Hana buatnya yang panjang? enggak apa-apa, kirim aja tapi ada suara kan Han? ada Jihan Queen, nanti sudah ini sudah mengerjakan, sudah dibuat? atau kayak mana? loh kok orangnya hilang? sudah ini, ada persiapan bahan dan alat? ya, kerjakan hari ini ya secepatnya kirim sama ustazah video atau fotonya paling lama besok Nazwi, Nazwi mana nih? nah wih, udah buat? kapan mau buat? siapa lagi nih yang suka tidak ngumpul tugas sama ustazah ini ya? bisa tugasnya cuma beberapa sampai hari ini masih kosong semua enggak dikumpul ya Allah ini jangan sampai enggak dikumpul ya Kak kalau enggak dikumpul juga yang ini nilai praktek di rapor kosong udah lah, biar ajalah kosong kelas 9 loh ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? materi kita dari awal sampai hari kemarin hari minggu yang lalu Adinda Salsabila baik, kalau memang tidak ada yang ditanyakan tentang materi kita dan ujian praktek juga lancar insyaallah ya menandakan lancar itu nanti ustazah menerima semua semua dari kelas 9A semua dari kelas 9B video atau fotonya nah, barulah namanya lancar kalau sekarang ditanya semuanya lancar jawabnya enggak ada masalah ya berarti kita hari ini cukup di sini zoomnya ya mudah-mudahan semester depan kita sudah bertatap muka ya Kakak-kakak ya iya, karena habis ini minggu depan kita sudah ujian teori habis itu remedial terima rapor libur masuk semester 2 mari kita sama-sama berdoa ya semester 2 kita sudah bertatap muka ya siapa yang masih kepingin libur panjang? ada enggak? ini sudah hampir setahun liburnya ini ada lagi yang pingin nambah enggak liburnya? kaila mumtas ingin nambah enggak liburnya? oke baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini mari kita baca doa kafaratul majlis subhanakallahuma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.